Nama saya itu Armitar Rodelina Turnip. Nah, Turnip itu marga, marga dari keluarga seperti itu. Nah, tapi semenjak saya itu mu'alaf di IPB, diberi nama Alifah Ayudiyah Ibatillah Inara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswi IPB mu'alaf diusir keluarga dan kehilangan beasiswa, kini kuliah di Turki. Sahabat cinta islami dimanapun Anda berada, Kali ini kita akan mengisahkan perjalanan mu'alaf dari Arnita Rodelina Turnip. Simak videonya sampai habis, agar menjadi motivasi kepada kita semua. Arnita Rodelina Turnip yang sempat diusir oleh keluarga dan kehilangan beasiswanya, karena dirinya memutuskan untuk pindah agama ke islam, ataupun menjadi mu'alaf. Selain itu, Arnita juga menceritakan bagaimana kisahnya yang pulang pergi pagi buta untuk bekerja demi membiayai hidupnya dan sang adik. Namun, dibalik semua tantangan yang ia lewati, Arnita menemukan sebuah keajaiban yang menghampirinya satu persatu. Kisahnya ini banyak menginspirasi banyak orang. Kita juga penasaran bagaimana cerita Arnita, mahasiswi IPB yang diusir keluarga dan kehilangan beasiswanya karena menjadi mu'alaf. Mari simak kisahnya berikut ini. Arnita adalah mahasiswi manajemen IPB yang memutuskan dirinya untuk menjadi mu'alaf. Keputusannya itu ternyata sangat ditentang oleh orang tuanya, terutama sang ayah. Arnita mengaku bahwa ia tidak meminta izin orang tuanya sebelum masuk Islam. Hal ini ia lakukan karena dirinya mengenal karakter orang tuanya yang akan menolak keputusan Arnita itu. Sampai satu waktu, Arnita memberanikan diri untuk menyampaikan kabar tersebut. Tentu saja itu membuat kedua orang tuanya terkejut, sampai menghapus namanya dari kartu keluarga. Jadi akhirnya saya telepon mama saya. Aku masuk Islamah. Bapak saya marah-marah. Dia bilang, kau masuk Islam sepeserpun tidak bisa lagi kau ambil dari rumah. Cari juga bapakmu, mamakmu, semuanya. Ungkap Arnita. Singkat cerita, Arnita menjalani hari-harinya seperti biasa. Tetapi saat menginjak semester 2, ia dikabarkan tidak lagi mendapatkan uang saku dari beasiswanya itu. Meski begitu, dirinya masih melanjutkan kuliah dengan memutuskan berjualan donat di kampusnya. Waktu itu di IPB ada yang jual donat. Jadi jam 4 pagi antri donat. Terus jam 7 saya tawarkan ke anak-anak kelas yang baru datang. Ujar Arnita. Dirinya pun mengatakan bahwa ia hanya mendapatkan keuntungan 10 ribu per hari. Hanya untuk biaya makan. Kemudian, Arnita juga mengatakan ketika dirinya tidak ada uang untuk membeli makanan, ia akan makan donat jualannya itu. Selain menjual donat, Arnita juga bekerja sebagai guru les private dan buruh laundry. Hal ini dilakukan untuk membiayai kebutuhan hidup dan juga sekolah sang adik yang memilih untuk ikut Arnita sekolah di Bogor. Namun, meski begitu, dirinya tetap menjalani hidupnya dengan yakin bahwa Allah akan membantunya. Seiring berjalannya waktu, dengan banyaknya rintangan yang perlu dilewati wanita cantik ini, Arnita pun mendapatkan berkah dari Allah dengan diterima bekerja di salah satu perusahaan di Turki. Arnita mengaku lulus kuliah dengan IPK yang terbilang kecil. Namun, itu tidak menurunkan semangatnya untuk mencari kerja. Ia pun bertekad untuk mencari kerja di luar negeri karena ia tahu bahwa akan sulit bila melamar kerja di Indonesia dengan IPK-nya itu. Jadi, saya IPK-nya 2,93. Saya sadar diri kalau di Indonesia saya nggak akan jadi apa-apa. Kalau saya nggak jadi apa-apa, keluarga dari bapak saya akan menyangkutkan Islam dengan nasib saya, kata Arnita. Dengan tekadnya itu, akhirnya Arnita terus berusaha mencari pekerjaan melalui platform lawangan kerja. Ia pun akhirnya melamar ke salah satu perusahaan multinasional di Turki. Setelah melalui proses rekrutmennya, Arnita dinyatakan diterima bekerja. Setelah itu, dirinya mengatakan bahwa sangat disayangkan bila hanya bekerja saja di Turki. Akhirnya, ia memberikan tawaran kepada direktur perusahaannya untuk memberikan beasiswa sekolah di Turki juga. Nah, terus aku bilang ke direkturnya minta beasiswa untuk lanjut kuliah. Akhirnya mereka lihat potensi saya, dan akhirnya disetujui. Tapi, mereka nggak cover biaya lainnya. Hanya uang kuliah saja, ujar Arnita. Setelah mengikuti tes perguruan tinggi di Turki, dari 2080 peserta, hanya ada 30 peserta yang lolos. Siapa sangka, ternyata Arnita berhasil menduduki peringkat ke-15, dan satu-satunya mahasiswi Indonesia yang lolos ke universitas tersebut. Dari 2080 peserta yang daftar seleksi, masuk 30 peserta. Saya rangking 15, dan satu-satunya orang Indonesia yang lolos ke universitas itu, dan orang pertama dari IPB yang kuliah di kampus itu, kata Arnita. Dirinya pun menyampaikan bahwa menjadi seorang Muslim itu bukan orang yang jahat. Saya mau tunjukin ke orang tua saya, dengan saya menjadi Islam, ataupun ke orang-orang yang dulunya menghujat saya, jadi teroris, atau sebagainya. Saya mau tunjukin, enggak seperti itu. Jelas Arnita. Dan demikianlah penjelasan mengenai, mahasiswi IPB mu'alaf diusir keluarga, dan kehilangan beasiswa. Kini kuliah di Turki. Semoga dari penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.